Assalamualaikum guys, Sampo Rasun Setelah kemarin kita bahas ayam-ayam importer baru kita Kali ini kita mau bahas ayam kampung lagi nih Nah ini kan yang kalian suka Kalau kalian suka bisa kali subscribe dulu channelnya Tidak bisa dipungkiri kalau permintaan daging ayam kampung itu Semakin hari semakin meningkat Dan ini pun berbanding lurus dengan harga pakan yang juga terus ikut-ikutan naik Nah maka dari itu para peternak ayam kampung di Indonesia tuh Sekarang berlomba-lomba dalam tanda kutip Untuk menciptakan ayam kampung-ayam kampung terbaik guys Tujuannya apa? Sudah pasti agar ayam kampung ciptaan mereka itu Punya produksi telur tinggi Dan yang paling utama dan yang paling penting Biar cepat dipanen Nah di video ini Mister ayam sudah rangkum nih 5 ayam kampung terbaru Ayam kampung zaman now Karya peternak Indonesia Yang mempunyai nama-nama unik Ini dia videonya Sebelum kalian lanjut tonton videonya Kita mau ngasih disclaimer dulu nih Kalau ini bukan video review guys Ayam-ayam yang mau kita bahas di video ini Gak semuanya kita pelihara Jadi kita masih belum tahu Kualitasnya benar atau enggak seperti yang orang bilang Nah kalau kalian udah paham Selamat menonton video ini Untuk ayam yang pertama Yaitu ada ayam pelakor Nama yang cukup unik Untuk seekor ayam ya Jadi guys Usut punya usut nih Alasan kenapa ayam ini Dinamai pelakor adalah Karena ayam ini doyan kawin loh Waduh Nah ayam pelakor ini Merupakan hasil persilangan Dari beberapa jenis ayam Tipe petelur kuat Seperti Ostalof Barretrok Dan juga Wadlegon Ayam ini merupakan karya Dari Pak Anggoro Penguasa Pulau Yang tujuannya untuk Mengupgrade Jenis-jenis ayam Yang sudah ada sebelumnya Seperti KUB Merawang Dan lain-lain Di nomor 2 kita punya ayam Kuntara Atau Kampung Unggul Nusantara Ayam ini dicetak Untuk jalur indukan Ayam kampung pedaging Dengan produktivitas telur yang tinggi Sampai dengan 80% Nah dari sumber yang saya peroleh Ayam Kuntara memiliki Daya tahan tubuh yang kuat Tidak punya sifat mengeram Seperti ayam kampung pada umumnya Dan tentunya Pertumbuhannya yang sangat cepat Sama seperti ayam Ayam pelakor Ayam ini pun juga Tidak punya sifat mengeram Tujuan penciptaan Ayam Kuntara ini Diantaranya untuk Mencetak DOC Final pedaging Dan ada pun Materi Pengisi Untuk ayam Kuntara ini Diantaranya adalah Ayam Keduh Merah Ayam Baritrog Ayam Australop Dan ayam PS Layer Untuk nama unik Ayam selanjutnya Yaitu ada Ayam Uraba Nah Kalau dua jenis tadi Lebih fokus Ke ayam kampung pedaging Untuk jenis Uraba ini Justru lebih menjadi Ayam kampung Tipe petelur konsumsi Sama seperti Ayam Elba Yang dulu kita pernah Bikin videonya Untuk ayam Uraba ini Memakai materi dasar Dari betina ayam Elba Dengan gen pengisi Seperti ayam Amrok Kuntara Dan materi pengisinya Dari jenis ayam Legon Seperti Baf Legon Silper Brown Legon Dan lain-lain Ada pun Keunggulan ayam ini Dibandingkan ayam Elba Adalah Bobot dewasanya Yang lebih besar Sehingga Lebih mudah menjual Ketika sudah upkin nanti Warna ayam ini pun Sudah bervariasi Dan warna telurnya Seragam Karena dihasilkan Dari induk yang Sudah terseleksi Di nomor 4 Ada ayam KPU Tapi bukan Komisi Pemiluhan Umum Melainkan Kampung Petelur Unggul Nah Keunggulan dari ayam ini Yaitu Yang pertama Dari produktivitasnya Yang katanya Bisa mencapai 300 putir Pertahun Wow Sama seperti Ayam Uraba Ayam KPU ini Dicujukan untuk Menjadi ayam Kapung Petelur konsumsi Pakannya pun irit Hanya menghabiskan Pakan Sebesar 70 gram Per ekor Per hari Masa akhirnya Lebih lama Yaitu Bisa mencapai 3 tahun Di nomor 5 Atau yang terakhir Kita punya Ayam Sengkuni Ayam Sengkuni ini Merupakan Karya dari Mas Yoga Petanakuda Tujuannya Untuk Ayam kampung Pedaging Dengan Waktu panen Yang cepat Bisa mencapai Bebot 1 kilo Lebih Dalam Waktu 2 bulan Saja Materi Pengisinya Yaitu Ayam Merawang Atau Lingnan Ayam Keduh putih Dan juga Ayam Samu Biasanya Ayam Sengkuni ini Dihususkan Sebagai Lain jantan Saja Sehingga Untuk lain Betinanya Kita bisa Berkreasi Sendiri Bisa Dengan Betina KUB Merawang Akae Dan lain Lain Nah Teman-teman Itu tadi Nama 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 Unik Dari Ayam Zaman Now Apakah Ayam Ayam Ini Kualitasnya Memang Benar-benar Bagus Atau Hanya Sebuah Angka Untuk Mendongkrak Popularitas Semata Nah Nah Kalo Kalo Kalian Penasaran Kalian Bisa Buktikan Sendiri Like Dan Share Kalo Kalian Suka Video Ini Dan Komen Kalo Ada Pertanyaan Subscribe Channel Ini Biar Terus Berkembang And See you Di Next Video Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Menonton Video Ini Untuk Yang Lagi Nyari Telur Tas DOC Ataupun Pulet Saya Sudah Kasih Link Toko Miser Ayam Di Deskripsi